Tersangka berinisial BS usia 32 tahun ini berhasil ditangkap jajaran Polres Sanggau. Dia diduga membunuh sopir damtrak di jalan PTPN 13 Desa Tanap, Kecamatan Kembayan pada Jumat 1 Desember 2023 kemarin. Tersangka membunuh korban dengan modus mengelabuinya, yakni mengatakan bahwa mobil lansir sawit tersangka mogok. Tujuannya agar korban mau menolong untuk menarik mobil tersebut. Namun ternyata tersangka hendak merampas uang yang dibawa korban dari hasil penjualan buah kelapa sawit di pabrik. Dimana berdasarkan hasil visum korban mengalami 9 luka tusukan dan 1 luka sayatan. Diketahui korban meninggal dikarenakan kehabisan darah karena mendapat luka yang sangat banyak. Atas semangat, keuletan, kegigihan, rekan-rekan, gabungan tim dari Polres dan Polsek, serta didukung oleh kerjasama yang baik dari masyarakat melalui penyampaian informasi-informasi yang akurat. Sehingga Alhamdulillah dalam waktu, dalam tempo 3x24 jam, kita sudah bisa mengamankan dan menangkap pelakunya. Ya tentunya ini pelaku kita amankan pada hari Senin sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tersangka ditangkap di rumah kontrakan di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau pada Senin 4 Desember 2023. Motif tersangka melakukan aksinya lantaran memiliki hutang di salah satu CU di Kecamatan Kapuas. Dari Sanggau Theodardus Pond TV memberi tekan.